itu dia dua orang udah boleh kepiksa kalau jadi tiga harusnya oh my god udah langsung di end gitu saja ini dia coba langsung terus kita masih ada double barrel coba langsung jamchat satu orang udah dapet krono maka coba langsung dihasil satu orang lagi masih dalam krono gue cek lagi masuk ke dalam krono lagi masih bisa gocek 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 buka gluol sama-sama buka gluol aduh mekanik ini dia last kedua di game dan juga di hari ini so let's check it out about the second bermuda nah kita akan lanjutin soal pembicaraan tadi namun kita bahas dulu nih untuk segi flightpadnya yang sangat menengah ini common banget dan mereka pun bakalan turun di tempat-tempat comfortnya mereka drop point mereka masing-masing yang sedikit berbeda kali ini mereka akan lebih effort untuk turun di Mars Electric Sentosa dan bahkan kalau misalkan mereka mau fight di bagian Cap Town itu masih bisa-bisa aja oke dan yang jadi menarik sekarang di arah mil itu nggak diaduin gitu sama seses malah nyari gerak ke arah oh beneran dia coba gerak lagi ke arah ini ya ke arah daerah Cap Town karena mungkin mau nyari satu mereka sudah berhasil mendapatkan sisi tengahnya dan ternyata si Pit never seen berhasil mendapatkan satu point knockdown dari stage carbon dibayar langsung cash kali ini dari Aldi TV si Pit versus Aldi siapa yang bakalan menang jika adukar semangat dan ternyata tembakan kedua ya kena nah bung Aldi kali ini bener-bener on point sekali tembakannya terlalu tajam untuk di bagian atas atau bahkan di lower ground dari graveyard itu sendiri bung Haji ini dia nih moment of truth test saat lagi bakalan lebar gerak tiba-tiba ke arah lantai atas tentunya di arah genteng Iza masih berusaha sekuatan agak sambil mantau dan juga make sure dimana posisi dari Aldi uh pas banget nih Aldi versus si Pit let's go let's go let's go let's go jadi konten nggak sih nah kelihatan si Pit never seen juga bakal kena rasakan daya ledak dari arah timnya Aldi TV begitu juga dengan stay sip yang siap mendobrak pertahanan dari arah Aldi TV saling ngepik disana dan daerah Aldi TV berarti ngepik satu player dari arah stay sip dan terlihat si Pit never seen disini juga udah cukup kesulitan tapi iza tiba-tiba bakal langsung jump shot oleh seorang Jun si Pit never seen masih bakal harus berangkat dengan Aldi TV kita harus ingat Aldi TV udah nggak punya medkit Fiskaloid dan si Pit never seen masih punya backup plan dari arah dia punya MP40 tapi di belakang tiba-tiba ada satu player lagi yaitu Hayu Jiko nah kelihatan bergerak arah si Pit never seen yang di arah pojok meledak jadinya kena granat aduh kukira bewan ternyata bawa kawan Bampis Kaloid dan akhirnya sisa Aldi dan juga seorang Jiko bakal coba diras lagi bakalan ada sebuah hand cannon tapi dari Aldi TV sendiri nih masih bakalan meraba-raba dan make sure dimana sisa player stay sipnya Bang itu dia dan kalo misalkan diliat dua player sisa dari masing-masing tim yang saat ini bergelut tim Aldi TV mereka agak sedikit berbeda mereka awal-awalnya lower ground dan saat ini mereka bakalan ngamanin semua higher groundnya walaupun hanya ada satu player dari seorang Jiko at least mereka punya vision yang paling luas dari graveyard itu sendiri dan berhasil diklaim killnya dari seorang Jiko satu player remains berarti untuk tim stay sip dan akan coba dicari ada satu katana disana ya ampun dibuka tembakannya terlalu banyak dan sangat amat sakit kali ini Aldi TV mencoba untuk melakukan satu upaya heal terlebih dahulu dan Jiko memutar mencari apakah ada musuh di depan saya namun dia masih coba untuk bersih keras berada di bagian halaman dari kuburan-kuburan graveyard kali ini ya ini tadi agak kaget juga tuh pasti Aldi TV itu jantungnya agak copot terus jatuh lagi gitu ya kayak tiba-tiba dibalik lemari ada orang dan itu satu player dari timnya stay sip yaitu Jun apakah Jun bakalan langsung membuktikan eksistensinya jump shot karena Jiko berhasil dapatkan si Sol di TV nah jarang kita dekat itu mau coba diadu pakai karena coba keker keker apa keker apa keker lantai Jun one man show nge-clutch dua orang sekali sempet soroti ya itu kondisi yang sebenarnya agak gariskan banget kayak ditinggal satu-satu gitu harusnya samperin barengan aja ya betul samperin barengan akan lebih pindah nampaknya karena mereka masih bisa mendapatkan terlalu low tapi masih tetap dipaksa dari seorang Andri Zimar Gazzini bos dan di depannya ada orang kali ini shotgun 1014 berhasil disiapkan dan ternyata berhasil nembak ke jantung hatinya player tersebut dan we berhasil mendapatkan dua player ini akan menjadi satu advantage untuk tim Vava mereka mencoba untuk melakukan satu upaya disleksi terlebih dahulu dan akhirnya hampir mendapatkan satu point kill dan justru di depannya kali ini berhasil diamankan dan we tisa sendirian Icat akan membuka satu glue wall untuk menutup dan juga melakukan upaya cover menuju ke bagian seorang Cengs woy kali ini ya beberapa momen gue lihat dari tadi Icat menjadi savior untuk timnya sendiri dari tim cantik Vat tapi kalau kita perhatikan juga sekarang bakal cepat langsung dibuktikan validasinya apakah dia bisa ternyata tidak karena Ajik 21 itu benar-benar memberikan gedorannya tanpa ampun dan tadi masih seorang Jun tapi kita bakal move on dulu gak usah keluar zona dalam zona ini ada frontal tim tim memang frontal dan juga Bang Ical wah ini kayak Aura reborn gak sih ada Ical export total tapi agak sedikit narik diri dulu Marisa setengah darahnya disini udah agak hilang dan stay sip ya 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 sudah tumbang Skruger juga memberikan gedorannya ke arah Marisa jatuh juga udah di sana nah keker dulu ya baru dia di revive jatuh kenok lagi coba di keker manfaatin blind spot ah oh itu yang langkah dua kalinya satu lagi satu lagi dapet piring cantik yo oke enggak ketutup sekarang ada glual dan ada Ical Rizal dapetin Devil bakal coba langsung dirasukin saya dan ternyata Lord Devil kenok bakal coba ditabrak dulu oleh Mister 77 dari arah tim auto iya jatuh juga itu dia Marisa ketika dia udah alive tapi ini dari Skruger manfaatin blind spot mau wallbank mau wallbank tapi manfaat free fire ada wallbank nya emang battleground with style ya betul battleground with style kerjasamanya sama Indihome paket gamer dan ini memiliki BA yang baru juga Teretan Muslim dua-duanya disikat juga Indihome disikat Free Fire disikat mantep ya Bang Teretan Muslim mantep Bang Teretan Muslim gak heran kenapa dia mau gitu ya ini kan game of the year Betul free fire gak main-main gak main-main walaupun memang sebelumnya di podcast-podcast suka begitu juga tapi gak masalah kalau misalkan dilihat dari Skruger kali ini dia memanfaatkan beberapa posisi blind spot nya untuk mendapatkan dua player yang ada di bagian watchtower tadi tapi bayarannya adalah tiga player dari tim GZ Skruger hilang begitu saja aja Sven dan akan dipaksa untuk pe aduh mekanik dari jarak jauh ada dua kubuh yang sedikit berbeda kali ini tadel 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 nah itu pasti udah ada back sound kayak gitu tuh di Skruger tuh ya kan Iya bener Oh apalagi di belakang ada satu tim lagi itu SES go boba dan kondisinya maa AYEBAPAK PRONTAL juga kerasa lagi dua THIS IS IT SKRUGER yang gak pakai RRRRRRRRRRRR itu dia dua orang udah mulai kepiksa kalau jadi tiga harusnya Oh my god udah langsung DI-ANGE saja dua lagi ini dia coba langsung di sumber gitu ya masih ada double barrel, kamu langsung dive chat satu orang Gue udah dapet Krono, bakal cepat lagi dihasil satu orang lagi, masuk ke dalam Krono, gue cek lagi, masuk ke dalam Krono lagi, masih bisa, gocek, 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 buka gluol, sama-sama buka gluol, aduh mekanik, ini dia, last but not least, jatuh, tapi ternyata gagal konten, Skruger udah keren banget, ente banget. Yang anehnya nih, kan tadi ada satu momen sebelum, momen dia berhasil mendapatkan dua headshot ke playernya, harusnya di momen sebelumnya dia dapetin headshot juga, kan ada satu player ke knock, gara-gara ke headshot satunya lagi, gue ngeliat M-nya itu ke kepala, tapi demiknya cuma 8-3, itu kayak nanya pundak deh, hitboxnya. Itu, itu, itulah emang hebatnya Free Fire, ada fisikanya, dari jarak tertentu, kalau lagi ada angin berhembus dari utara ke selatan, itu bikin peluru agak belok dan jatuh dikit, jadi yang harusnya ngekirnya ke kepala, jadi turun dikit. Ada efek drop baletnya ya, ada efek drop baletnya ya, re-life juga, re-life ya, kalau lu pada nanyain recoil-re-coil, itu recoil, namanya ya, nembak kepala M-nya kenanya pundak, demiknya cuma 8-3. Itu namanya M-asis di Free Fire, soalnya kalau misalkan lu ngekir ya kan, ngekir di Free Fire nih, let saya pakai scoop kali 4, lu nembak kepala, kadang bisa pindah ke pundak, eh ke pundak atau ke dada, itu namanya M-asis di Free Fire, M-asis ya, perlu dicatat ya adik-adik, makanya kenapa Free Fire tuh seru banget dan bisa dimainkan sama semua orang banyak, dan jadi game of the year, sekali lagi. Jadi tolong untuk adik-adik game mendang-mending ya kan, yang banding-bandingin game, mendingan langsung daftar aja daripada kalian membuktikan kekerasan kalian itu secara verbal. Buktiin di in-game. Nah, biar lebih, biar lebih mantep lagi nih ya. Biar lebih mantep. Iya, karena kalau misalkan kita ngeliat nih, para kaum mendang-mending cuma berantem dong, mendingan kalian ikut partisipasi turnamennya gitu kan, biar kalian proof juga skill kalian. Dan nampaknya First Rider adalah salah satu tim yang sedang mengamankan diri mereka saat ini Bung Aji Sven, mereka gak mau ketahuan ini adalah presence terbaik, kenapa? Dia lagi di puncak gunung ya, puncak gunung Mars Electric itu, biasanya kalau orang-orang yang ke gunung kan minta, minta ini ya, wejangan-wejangan yang biar punya ilmu gitu. Iya, wejangan, tapi jangan di pohon besar dong. Waduh, itu untuk ini nih, untuk wejangan biar dia buyah pak. Oh. Iya kan, tadi dia udah buyah dua kali nih. Iya kan, dia lagi ke gunung Mars Electric. Konon katanya di gunung Mars Electric itu ada hal-hal yang bisa menyelamatkan lu untuk masuk ke late game tuh kan, bener? Iya kan? Dia gak ada di tempat penumpukan. Dia diem di sini aja nih, ditinggal makan nasi uduk dulu nih. Bisa. Bisa pak. Kenapa nasi uduk ganteng sih? Karena lu lihat penumpukannya gak di sini. Iya kan? Mau gak mau ses, itu ngelawan RSG dulu. Iya. Dan FR, ketika itu terjadi, FR bakal enjoy the show. Dengan catatan, FR jangan nengok ke kiri. Iya kan, karena di kiri ada Eko eSport. Iya. Dan ada sang mantan juga. Siapa tadi ya nama lengkapnya? Jaya Putrawinoto. Gokil, sampe apa loh. Namanya juga ex-friend gitu ya. Iya. Bukan ex-friend, maksudnya ex teammate. Lebih tepat ya. Friend mah masih tetap. Dan dilihat dari SES kali ini, mereka berhasil mengamankan satu hangar. Begitu juga dari First Rider, mereka berada di hangar belakang di sebelah kiri. Ini bakalan enak banget untuk dua squad. Terlebih lagi, First Rider masih berada di dalam. Dan mereka sudah berhasil nge-cop dua kali Buya. Di Kalahari dan juga Purgatory tadi, Bu Ngajis Fan. Ini akan menjadi satu chance yang besar untuk mereka mendapatkan Buya. Ketiga kalinya pastinya. Namun kita masih bertahan sedikit demi sedikit. Karena mereka gak boleh kegabau untuk masuk ke bagian circle-nya. Apalagi saat ini lagi shrinking dan belum di-decide. Next circle bakalan kemana? Apakah masih di dalam Mars Electric? Dengan berbagai kompon dan juga mereka bisa mendapatkan beberapa ruangan. Atau kita akan berpindah menuju ke tempat yang lumayan open field di sana. Dan ternyata... Ada Bro Pasta yang lewat lagi. Waduh, aduh, aduh. Ada Bro Pasta yang waktu masih main e-pep tuh ya. Nah itu langsung aja kita... Kalau kalian nih, pengen keren juga. Pengen keren kayak Bro Pasta. Kayak Bro Pasta. Versi Lite. Versi Lite. Iya kan waktu belum menang award. Langsung aja itu lu pake tutwibonnya ya kan. As di... Langsung akses ya di website-nya. TWB.NZ slash UMS. Dan kita balik lagi ke In Game. Karena ternyata circle berpihak kepada frontal tim. Boleh gue bilang frontal tim? Kenapa? Karena Mars Electric ini bakal numpuk banget Pak. Gak ada bokong Pak. Di frontal gak ada bokong. Ini bener-bener aman banget harusnya untuk tim frontal dan kawan-kawan ya. Dan mereka tinggal gimana caranya mendapatkan timing yang tepat. Untuk bisa bertahan hidup dan mereka memanfaatkan kudeta yang terjadi. Dari tim Rosugo. Dan ternyata Dutz kali ini berhasil di takedown. Dan ada satu reviving yang akan dicoba untuk dilakukan oleh seorang Kucai 24 disana. Dan Dutz pun masih bisa diselamatkan pastinya. Dan akhirnya tim Echo Esports mereka masih solid bertiga. Walaupun mereka belum bisa masuk menuju ke circle. P aku butuh circle. Aduh, P aku butuh circle. Iya, 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 iya. Dan bakalan ditahan dari sini karena keliatan tuh Penta. Eh tunggu itu Penta kah? Beneran wow. Penta itu setau gue salah satu player komunitas juga. Oh ini berarti bocoran member baru dari sesgo boba yaitu Penta. Wow, mantap sekali ya. Dan sekarang keliatan dari arah Morph RKS bersiap-siap. Oh tiba-tiba ada Dewan datang bawa vehicle. Dutz juga berhasil dapetin font dimana dia bakal turun dulu sirak. Ya elah agak sedikit ke delay momentum turunnya. Tapi dia bakal tiba-tiba langsung berhadapan dengan satu player lagi. Depannya itu dari Morph RKS bakal ledak juga granat. Nah berhasil dapet satu tapi Anca bakal berhasil. Dapetkan raka ditukar gitu oleh Hayat. Ajik juga lagi-lagi berulah. Berhasil dapetin dua bahkan Ajik. Dan dia tersisa UI dan juga North dari arah FR. Tiba-tiba SES datang nih SES go boba. Untuk mengkudeta situasi. Dan udah keliatan Morph RKS-nya tumbang. Masih ada SES tentunya. FR udah compang camping. Gedai meledakan dirinya sendiri. Dia emang suka meledak-ledak. Dan Dudes ini dia nih. Yang bisa dibilang salah satu Prince of Explosion selanjutnya. Ini Bapak Letality kita setelah Beyond mungkin ya. Dan kalau misalkan dilihat Eko Esports mereka bener-bener on point sekali untuk masuk timingnya. Dari hanya dua poin eliminasi mereka saat ini berhasil mendapatkan tiga poin kill lanjutan dari seorang Dudes dengan M79-nya. Dan ternyata Kucai pun dapetin satu kill disana aja Sven. Dan langsung menjadi new kill leader. Masih saat ini Kucai open fire dua kali kena. Dan Esa bener-bener gak bisa digocek tembakan anime yang udah serang Kucai pasti ya dan Eko. Walaupun mereka di awal-awal tadi gak bisa mendapatkan komponing sama sekali. Tapi mereka masuk dengan tepat waktu. Mereka akan coba untuk menjadi third party nampaknya atas tim SES go boba. Dan juga First Rider mungkin disana. Namun Hero 10 dan juga tim frontal masih membayang-bayangi presence yang ada di bagian sisi luarnya. Dan ternyata Gamos disana berhasil membunuh satu player dari seorang Peta. Dengan penggunaan satu lain mainnya dan Peta masih belum bisa direvive. Namun saat ini Kuple masih mencoba untuk membuka tembakan dengan penggunaan satu parafala disana. Dua player yang masih tersisa saat ini mereka masih bermain sedikit santai dulu. Dan Uai pun disana bakalan coba untuk membuka tembakan dengan dapur-dapur dan langsung hilang. Hero 10, it's too fast. Dan SES go boba pun tereliminate dengan zona kali ini. Tiga squad remains. Dan bakalan coba untuk dikasih banyak sekali granat. Taji Sven 15 stoknya tadi dua udah dikeluarin. Dan mereka pun bakalan langsung mendapatkan satu poin killnya itu dari First Rider Storm. Pulang di hashtag yang kedua. Dua lawan tiga. Ini otomatis dia sekertas harusnya menang. Ya, siapa disini cita-citanya boleh dudakin granatnya dudes. Bakal coba langsung maju di kita aja oleh seorang ombak juga. Jaya langsung maju dengan double factor ya. Tapi akhirnya masih ada Arap. Bakal coba gocek dulu ke Arap balik luar. Ternyata frontal tim harus tumbang. Dan ini bakal menjadi buah untuk timnya Jaya Putra Winoto. Yaitu ombak dan juga dudes. Koja bersama Kucai luar biasa. Bye.